Intro Halo selamat siang sahabat beta Kembali lagi bersama kami di beta news Siang kali ini kami sedang jalan-jalan di sekitar Jalan Jenderal Subirman Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Dan kita sudah berada di depan salah satu barbershop yang ada di sini Kenapa sih kita kemarin? Nah ini kita memang sedang pengen bukan iseng ya Kita kepo gitu Kira-kira menjelang Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri Pastikan orang-orang pengen berpenambilan yang menarik dan terbaru gitu Nah kira-kira di barbershop ini sendiri Sebagai tempat untuk memotong rambut Ataupun perawatan-perawatan lainnya Atau sesuai pria Pastinya kita mau melihat bagaimana Antusias atau keramean yang Harusnya memang momen-momen seperti ini Rame ya di barbershop Penasaran semacam apa kan? Kita masuk yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat nah ini kita sudah masuk ya ke dalam barbershop namanya Legend Barbershop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini mau buat desaran dulu ya Desaran nomor 2 ya Desaran nomor 2 ya Modelnya namanya apa mis? Tidak mati minta ini mis? Rapi yang penting rapi ini kan kebetulan hari ini potong disini ya emang udah sering potong di legend barbershop apa? jujur baru pertama mbak baru pertama? iya kok tiba-tiba beloknya kesini gak ke barbershop yang lain? tadi kebetulan pas lewat sini jadi belok sekalian ini tadi berapa mas? biayanya buat potongnya? 30 ribu plus vitamin ya? plus vitamin gimana? puas gak mas? iya puas sangat puas mbak pelayanannya juga gimana? pelayanannya baik dapat picit juga dapat keramas ada krim baiknya ya? iya oke sahabat jadi ini harga-harganya ya ini kalau sahabat mau potong rambut atau pangas rambut sesuai dengan harga disini itu 25 ribu terus menambah vitamin mungkin gitu ya disini ada treatment-treatmentnya yang lain kalau legend barbershop sendiri itu dari mana mas seseorang? mas seseorangnya ada ungaran ungaran itu kalau dikutir sendiri ada berapa catat? baru satu baru satu ya itu kalau berarti keseluruhan? kalau keseluruhan ada lima lima? dimana aja itu mas? itu di ungaran, salah tiga, para, dua, terus sama kalau setiap hari biasanya selalu ada pelanggan? selalu cuma ini karena ada momen yang gak pas karena ada virus yang gak jelas jadi biasanya disini hariannya sampai 40 dan 50 kepala sehari itu kebanyakan ngapain treatment apa? termasuk, ada treatmentnya juga masuk disini kalau misal ada yang potong rambut terus ternyata minta model yang beda gitu ya jarang dipegang oleh pekerja sini itu biasanya ada gak mas kayak gitu? ada, tapi biasanya pelanggan itu kalau sampai dengan setel atau model rambut yang rumit dia memberikan gambar contoh ada musim-musiman gak? pasti ada hal musim pertama disaat memang bener-bener rame om misal sampai naik itu disaat mendekati kuasa lebaran terus dibuat dan anak sekolah mulai masuk sekolah itu posisi momen-momen waktu nah setelah tadi kita melihat langsung bagaimana suasana dalam barbershop ini dan tentunya sudah berbincang-bincang dengan Mas Unggul tadi ya semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua dan terus ikuti kami karena kami akan terus memberikan informasi yang menarik, unik, dan inspiratif dengan cara subscribe, like, komen, share, dan bujikan loncengnya serta sampai jumpa!